Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Angkatan Darat Sergei Soygu memberikan instruksi kepada komandan kelompok pasukan Rusia di Suriah untuk memberikan bantuan darurat akibat gempa bumi di wilayah Suriah. Militer Rusia menyalurkan bantuan kemanusiaan dan medis di enam pos distribusi bantuan kemanusiaan di Aleppo, Hama, Jabla, Stamu, dan Bustan al-Bashyar. Personel kelompok pasukan Rusia di Republik Arab Suriah membentuk 10 detasemen gabungan yang bertugas untuk memindahkan kuing-kuing, mencari korban, dan memberi mereka bantuan medis di daerah yang sebagian besar rusak. Lebih dari 300 personel dan 60 kendaraan militer dan khusus terlibat dalam bantuan kemanusiaan ini. Sekelompok profesional perawatan kesehatan militer Rusia, empat pos donor darah, serta markas besar koordinasi bersama didirikan di Pangkalan Udara Meimim untuk memberikan bantuan darurat. Korban tewas akibat gempa dahsyat di Turki Suriah bertambah menjadi setidaknya 2.724 jiwa hingga tanggal 7 Februari pagi. Gempa berkekuatan maknitudo 7,8 mengguncang sejumlah wilayah di kedua negara sekitar pukul 4 pagi pada Senin tanggal 6 Februari waktu-waktu setempat. Jumlah korban luka menjadi 13.580 orang. Jika dirinci, Turki mencatat 11.119 orang luka-luka dan suriah 2.461 orang. Jika dirincang kemudian berubah di turk, jika dirincang kemudian berubah, itu ada pukul 5 pagi. Jika pukul 5 pagi akan datang sepulung dan untuk memastai percayaan militer jika tentu memastai percayaan militer, jika kamu jika jika kita ada? Zidak ada pukul 5 pagi dengan militer? Ada pukul 6 luka? Ada, ada pukul 6. Eris, ada kesempatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!